Intro Shalom membelai kristus, berjumpa lagi dalam acara kuasa pujian dan penyembahan pada malam hari ini. Saudaraku, mengidolakan seseorang atau pribadi tanpa mengenalnya lebih dalam, itu hanyalah sebuah fanatisme belaka. Dan itu tidak baik. Kalau kita ingin mengidolakan seseorang atau pribadi, seharusnya kita mengenal dia dengan sangat detail. Hal ini juga berlaku di dalam penyembahan. Penyembahan tanpa pengenalan itu sia-sia rasanya. Tetapi penyembahan yang baik adalah penyembahan yang mengenal siapa yang kita sembah. Tuhan Yesus pernah mengingatkan hal ini. Dia pernah berkata demikian, Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Tetapi kami menyembah apa yang kami kenal. Saya percaya membelai kristus semuanya, mengenal Tuhan Yesus Kristus, dan dikenal oleh Tuhan Yesus Kristus. Inti penyembahan kita adalah mengungkapkan cinta dan kasih dan ucapan syukur kepada pribadi yang begitu dekat dengan kita, yaitu Yesus Kristus. Malam ini sembah dia di dalam sebuah keintiman yang dalam, di dalam pengenalan yang dalam kepada dia. Mari kita berdoa. Tuhan kami datang lagi di dalam kasih kami kepada-Mu. Kami siapkan hati, kami persembahkan seluruh keberadaan hidup kami untuk menyembah Engkau, mengagumi Engkau, mengidolakan Engkau, pribadi yang kami kenal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami siap menyembah, menyaksikan kebaikan-Mu, dan juga kami siap untuk menyatakan cinta kami dalam pujian penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menyembah Tuhan, dan ungkapkan cinta saudara kepadanya. Tuhan memberkati. Reginald Harber, dia adalah seorang hamba Tuhan dan penggubah lagu pujian. Dia adalah anak dari seorang hamba Tuhan yang cukup berada. Sejak kecil, Harber dikenal sebagai orang yang takut akan Tuhan, dan waktu masih kecil tercatat bahwa ketika dia berumur tujuh tahun, dia sudah bisa menerjemahkan filsafat Yunani, kebahasa Inggris. Dan dia juga sanggup, menebak banyak pasal dan ayat Alkitab. Ketika Harber beranjak dewasa, dia mengikuti jejak ayahnya menjadi hamba Tuhan. Dia menjadi hamba Tuhan di gereja Anglikan. Nah pada waktu itu, gereja Anglikan pada akhir abad 18, masih memiliki liturgi yang kaku, dan pada waktu itu tidak banyak gereja yang menyanyikan lagu, di luar masmur. Dan mulailah Harber pada saat itu menciptakan satu buku yang berisi 70 kidung pujian. Dia menciptakannya dengan harapan, dia bisa meningkatkan kualitas puji-pujian, dan bisa mendidik jemaatnya melalui puji-pujian yang dia ciptakan. Harber sangat bekerja keras. Selain menciptakan lagu, dia juga meningkatkan kondisi kehidupan rohani jemaatnya. Dan dia bekerja keras juga untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang berat, sampai-sampai dia tidak memperdulikan kesehatannya. Pada waktunya dia dipanggil Tuhan. Dia dipanggil Tuhan usia 42 tahun. Semasa hidupnya, Harber tidak mempublikasikan lagu-lagu ciptaannya, karena tidak mudah, dia pikir tidak mudah orang bisa menerima lagu-lagunya. Tetapi tidak lama setelah Harber meninggal, kumpulan lagu-lagunya ditemukan dan mulai banyak memberkati banyak orang. Nah salah satunya yang dia tulis dan sangat terkenal adalah lagu Holy Holy Holy. Lagu ini berbicara secara khusus mengenai penghormatan kepada Allah Tritunggal. Dimana lirik dan melodinya dia ciptakan dengan tidak semarangan. Nah melalui kisah Harber ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar bahwa pada saat kita datang kepada Tuhan, mari kita datang dengan penuh rasa hormat, bahwa kita menghadap Allah pencipta kita. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama, Holi, 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 Holi. Holi, Holi, Holi. Lord God Almighty, Lord God Almighty. Holi, 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 Holi. Holi, 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 Holi. Holi, 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 Holi. Holi, 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 Holi Terima kasih. Lord, blood almighty, early in the morning, our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty. God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 though the darkness hiding. Though the eye of sinful man, thy glory may not see. Only thou art holy, there is one beside thee. Perfect in power, in love and purity. Perfect in power, in love and purity. Okay, shalom bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar? Saya percaya bapak ibu saudara tetap sehat, kuat, dan terlebih lagi terus mengandalkan Tuhan Yesus. Di tengah-tengah kehidupan bapak ibu saudara yang sedang mengalami banyak tantangan, yang sedang mengalami banyak ujian. Tapi percayalah tantangan dan ujian yang kita alami hari-hari ini, Alkitab mencatat untuk mendatangkan kebaikan bagi semua kita yang mengasihi dia. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Pendeta Bambang Hengki, dan Ibu Gembala Betani di Salatiga. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu sudah memberikan kesempatan untuk kami. Bisa bersama-sama berbagi, bisa bersama-sama saling menguatkan tentang kuasa pujian dan penyembahan. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, berbicara kuasa pujian dan penyembahan, maka saya percaya umat Tuhan, jemaat Tuhan, pasti pernah mengalami namanya sesuatu yang supranatural. Ketika saudara menaikkan pujian kepada Tuhan, ketika saudara mulai memuji Tuhan, ada sesuatu yang terlepas beban, belunggu, sepertinya lepas Bapak ibu saudara. Ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa yang kita alami. Ada sesuatu yang hal-hal yang supranatural, yang dimana dunia ini gak bisa memberikannya kepada kita saudara. Saya teringat waktu saya pertama kali memuji Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus di tahun 2001. Waktu itu anak-anak muda menginjili saya, singkat cerita mereka mengenalkan Yesus Kristus kepada saya. Dan akhirnya puji Tuhan, waktu itu saya mau didoakan. Dan setelah mereka doakan, saya mengalami namanya lawatan Tuhan. Tuhan menjamah hati saya yang dulunya keras, yang dulunya seperti batu, gak mau menerima masukan-masukan dari orang lain. Tapi pada waktu itu, waktu anak-anak muda ini bersaksi tentang Tuhan Yesus, mereka mendoakan saya dan saya yang dilawat oleh Tuhan. Setelah itu, di hari minggu mereka ajak saya ke gereja. Pada waktu itu saya masuk ke gereja Bapak-Ibu Saudara. Saya mendengar mereka sedang memuji Tuhan, menekan pujian lagu kepada Tuhan. Pada waktu itu, pujian itu saya ingat banget Bapak-Ibu tentang hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Waktu itu saya mendengarkan pujian ini, saya merasakan Tuhan itu benar-benar hadir. Tuhan itu benar-benar membuktikan kasihnya atas kita. Dan saya sungguh mengalami hati saya dipenuhi dengan damai sejahtera dari surga. Dan pada waktu itu, memang benar-benar hal ini saya gak pernah alami sebelumnya. Sehingga hati pikiran saya dipenuhi dengan suasana surga. Damai sejahtera Tuhan turun dan saya mulai menangis. Saya mulai berseru kepada Tuhan. Karena memang saya gak tahu pujian itu pada waktu itu, nyanyian itu. Cuma saya hanya menangis dan mendengarkan mereka menyanyikan pujian ini. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Saya merasakan begitu dahsyatnya Tuhan hadir. Begitu dahsyatnya Tuhan menjamah hati saya. Setelah itu, saya mulai berkata kepada Tuhan-Tuhan. Apa yang harus kulakukan? Karena aku mau meninggalkan dosa-dosa lama. Aku mau meninggalkan manusia lama aku Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh bertobat Tuhan Yesus. Karena memang pada waktu itu sebelum saya bertobat Bapak Ibu Saudara. Saya mau menelanjangi perbuatan iblis melalui kesaksian ini Bapak Ibu. Pada waktu itu saya adalah seorang penjual perempuan. Pemakai narkoba. Melakukan hal-hal yang jahat. Dan lain sebagainya. Bahkan waktu itu saya ingat banget. Kalau sendok piring hilang di rumah, mama saya cari. Tapi kalau saya hilang dari rumah, orang tua gak pernah cari lagi. Karena mereka sudah menganggap saya itu sudah tidak ada lagi. Karena memang kejahatan yang sering saya lakukan. Sehingga mereka malu kepada tetangga, kepada masyarakat pada waktu itu. Jadi ketika saya bertobat, saya di jama Tuhan. Saya dipulihkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara ku dengar baik. Ada sesuatu yang baru yang saya alami. Yang dimana dunia ini gak bisa memberikannya Bapak Ibu. Akhirnya saya berjanji Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh bertobat. Aku mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Apa yang harus aku lakukan. Dan disitulah Tuhan mulai mengajar saya. Mulai mendidik saya tentang. Untuk memuji dan menyembah dia. Lewat bibir mulutku. Dan pada waktu itu. Saya sering ke kerja akhirnya ikut teman-teman yang menginjirin saya. Anak-anak muda ini. Sering ikut kegiatan-kegiatan rohani. Sering bernyanyi, memuji Tuhan. Menyanyi, memuji Tuhan. Dan akhirnya saya mulai belajar satu dua lagu. Pujian, penyembahan. Dan disitulah saya mulai mengalami ternyata. Tuhan itu rindu. Melalui saya. Melalui bibir mulut saya. Saya menaikkan pujian kepada Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Dan pada waktu itu. Sepertinya hati saya ini. Benar-benar percaya, yakin bahwasannya. Saya ada. Saya hidup. Hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu, Bapak-Ibu Saudara. Hari demi hari terus berlalu. Dan akhirnya. Saya. Sekolah Tinggi Teologi ya. Tuhan tuntun saya untuk. Mengambil keputusan untuk. Melanjutkan Sekolah Tinggi Teologi ya ini di Surabaya. Dan akhirnya puji Tuhan. Saya. Full timer. Melayani full di dalam. Pelayanan. Saya. Dibawa Tuhan terus. Di dalam. Pelayanan yang satu. Kepelayanan yang lain. Dan terus berlanjut. Dan sampai hari ini. Bapak-Ibu Saudara. Saya. Beserta istri. Beserta ada anak-anak. Anak saya tiga. Istri saya. Orang Jawa Cukur. Kami. Melayani Tuhan lewat. Pujian penyembahan. Memuji dan menyembah Tuhan. Karena kami tahu. Panggilan kami. Bahkan. Hidup kami. Hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan setiap hari ketika kami mengalami pergumulan. Mengalami tantangan. Terlebih. Dalam kehidupan ini. Pasti ada tantangan hidup. Pasti ada cobaan. Pasti hal-hal yang. Tidak mengenakan. Akan kita alami. Tapi tahu kok. Bapak-Ibu Saudara. Ketika kita datang kepada Tuhan. Lewat pujian penyembahan. Maka ada. Sesuatu yang. Terjadi. Yaitu apa. Hati kita. Merasa damai. Pikiran kita. Merasa tenang. Memang. Jawaban doa belum datang. Memang. Keadaan kita masih tetap. Kondisi kita masih seperti itu. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan. Ada sesuatu yang. Yang luar biasa. Kelegaan di hati. Di pikiran. Terjadi. Bapak-Ibu Saudara. Jadi. Kalau. Solusinya. Ketika kita menghadapi masalah dan tantangan. Adalah. Memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa kita mencari solusi yang lain. Kenapa kita harus datang. Bahkan mencoba mencari pertolongan dari orang-orang. Padahal sebenarnya. Pertolongan itu. Ada di dalam kita. Apa itu? Menaikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Lihat pujian dan penyembahan. Dan pujian penyembahan itu. Yang membuat. Beban kita. Lepas. Damai sejahtera Tuhan. Turun atas kita. Saya teringat akan Paulus dan Silas. Pada waktu itu. Mereka memberitakan. Injil kerajaan sorga. Mereka memberitakan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Akhirnya. Para penguasa-penguasa di Filipi. Marah. Mereka membelunggu Paulus. Menangkap Paulus. Paulus dan Silas. Memasukkan mereka ke penjara. Dan dikatakan. Paulus dan Silas tidak putus asa. Paulus dan Silas tidak merasa tertuduh. Bahkan Paulus dan Silas tidak pernah pesimis. Mereka tetap optimis. Sehingga Alkitab berkata. Paulus dan Silas. Waktu tengah malam mereka menguji dan menyembah Tuhan. Mereka menaikan pujian kepada Allah yang hidup. Ketika mereka menaikan pujian penyembahan kepada Allah yang hidup. Bapak ibu saudara. Taukah apa yang terjadi? Gempa bumi datang. Gempa bumi sedang melanda penjara pada waktu itu. Dan Alkitab mencatat. Tata pintu-pintu penjara terbuka. Dan akhirnya. Kondisi. Seperti inilah. Yang mendatangkan pujian kepada kepala penjara. Saya katakan mendatangkan pujian kepada kepala penjara. Kenapa? Karena kepala penjara pada waktu itu. Akhirnya mengenal Yesus. Dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bukan hanya kepala penjara. Tapi seisi rumahnya Alkitab mencatat. Diselamatkan sama Tuhan Yesus. Begitu dasyat. Kuasa pujian penyembahan. Begitu luar biasa Tuhan. Melakukan mujijat. Ketika saudara dan saya. Menyanjung. Menyembah. Memuji. Bermasmur kepada Tuhan Yesus. Ada mujijat yang akan terjadi. Oleh karena itu. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan. Tetap semangat. Cinta Tuhan Yesus. Tetap puji dan sembah. Saya berdoa. Saudara-saudaraku. Terus. Kuat di dalam. Tantangan. Kuat di dalam. Pergumulan. Dan tetap menjadi. Pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Saya juga berdoa. Kepada Bapak Gembala. Bapak Pendeta Bambang Hengki. Dan ibu. Tetap kuat bu. Tetap semangat Pak Gembala. Saya berdoa. Bapak ibu sehat. Kuat. Dan terlebih lagi. Terus cinta sama Tuhan Yesus. Oleh karena itu. Hari ini. Saya mau berkata. Kita sama-sama semangat. Melayani Tuhan. Sampai. Akhir zaman. Tuhan Yesus menjemput kita. Di awal-awal buruk. Salam. Mereka. Shalom. Terima kasih. 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 Terima kasih.